Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Vicky Fadli baiklah teman-teman kali ini saya akan meng-unboxing sepatu lokal 910 official partner PP Pasi Persatuan Atletik seluruh Indonesia Oke langsung saja kita review kita unboxing ini dia packagingnya 910 untuk size-nya saya ambil size 42 untuk ukuran us-nya nomor 9 cm nya 27,5 dan sepatu ini bisa digunakan laki-laki maupun perempuan Hiroshi Abu Abu atau hijau neon dibuat Indonesia Oke langsung saja kita keluarkan sepatunya Oh ya teman-teman nanti kalau suka teman-teman bisa kunjungi tokonya dimana saya beli sepatu ini nanti linknya saya taruh di deskripsi teman-teman ya karena banyak diskonnya kisaran Rp25.000 diskonnya ini dia sepatunya seperti yang teman-teman-teman eh seperti yang teman-teman lihat ini dia 910 Hiroshi warna Abu Abu putih dan hijau neon sepatu ini saya mendapatkan harga Rp550.000 teman-temannya itu belum diskon karena saya beli di shopee dan tukonya menyediakan diskon ya kisaran Rp25.000 dan bonus atau free shock atau kos kaki teman-teman ya bonus kos kaki satu sih satu pasang Oke langsung saja kita review kita mulai dari uppernya teman-teman ya sebelah kanan aja ya ini dia uppernya seperti yang teman-teman lihat di sini ada printnya atau lambang 910 ya teman-teman ya khas khas seperti namang sembilan gitu dan banyak digunakan untuk uppernya ini bahan mesh ya sama seperti nenten hana kalau nggak salah teman-teman ya ya ini salah satu teknologi dari nenten tekmes upper ya dari nenten ke bagian depannya ini bergaris-garis coba saya keluarkan dulu ini kertas-kertas bagian dalamnya biar sedikit ringan tampilan sepatu nampak dari atas seperti ini meshnya seperti yang teman-teman lihat bergaris dan ada talinya dan sini ada beberapa hiasan seperti saplonan lambangnya ini sudah menggunakan print ya jadi nggak bakal ya lo ya bisa saja sih luntur tapi lamalah mantap ini kemudian di sini ada talinya juga ini talinya seperti tali sepatu saya yang nenten ekiden teman-temannya kemudian di bagian depannya ini seperti punya hana ya bagian sampingnya ini ada beberapa lubang tapi ini udah dilapisi dengan plastik teman-temannya jadi lubang-lubang ini seperti ada plastiknya gitu ya seperti ini seperti ada plastik plastiknya sekarang kita menuju ke bagian dalamnya teman-temannya biar kelihatan saya buka dulu tali sepatunya untuk mengeluarkan insulnya atau lapisan alas bagian dalamnya ini biar mudah kemudian untuk bagian lidahnya ini ada seperti chip tapi ini bukan ya teman-temannya saya kira ini tempatnya chip ya Nah ini dia untuk lapisan lidahnya seperti yang teman-temannya saya keluarkan dulu insulnya teman-temannya ini insulnya dari nenten untuk seri ini ini menggunakan impluse foam ya jadi berbeda dengan case echidon punya saya itu pakai hexa kush ya jadi seperti ini impluse foam itu untuk size-nya 42 untuk panjangnya 27,5 cm untuk size nomor 42 kemudian bagian dalamnya ini juga menggunakan mesh ada lapisannya teman-temannya jadi ini bukan satu layer untuk bagian luarnya upernya kemudian ditampilnya itu ada lapisan lagi seperti jaring-jaring atau mesh ya ini seperti yang teman-teman lihat dan teman-teman bisa perhatikan sendiri untuk bagian dalamnya tadi untuk bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan fitur reflektif untuk memantulkan cahaya kalau kena sinar di malam hari kemudian untuk bagian sampingnya ini sepertinya di dalamnya sponnya teman-temannya spon tipis gitulah kemudian di sini juga ada runners notnya biar makin menggigit kakinya teman-temannya dan mencekram dan makin rapet kalau yang suka pakai runners not bisa diikatlah untuk bagian hilnya ini tidak terlalu kaku juga teman-temannya elastis lah kemudian kita menuju ke midsole-nya ini menggunakan swift foam ini salah satu teknologi dari 910 yang pasti midsole-nya ini empuk dan lembut teman-teman ya tapi untuk ukurannya saya nggak tahu kalau nggak ada yang punya alatnya untuk bagian hilnya juga lumayan tebal teman-teman ya dan yang pasti sepatunya ini sangat ringan teman-teman ya ya nggak sangat ringan sih ya ringan aja lah karena masuk ke ukuran 240 gram untuk size 42 Oke selanjutnya kita akan menuju ke bagian outsole-nya ini dia outsole-nya untuk penempatan outsole-nya ini mungkin sudah ditaruh di beberapa tempat yang sering terjadinya operasi ya dan outsole-nya ini cukup empuk teman-teman ya dan tebal semoga saja nggak cepat haus atau operasi dan semoga saja sepatunya awet dan nggak gampang jebol Oke thank you for watching jangan lupa like comment and subscribe kalau suka teman-teman ya thank you telah melihat unboxing ini ya teman-teman teman-teman kalau suka nanti teman-teman bisa klik linknya sudah saya taruh di deskripsi karena ini cukup murah teman-temannya harga sepatunya saya mendapatkan harga 550.000 rupiah Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh